Pak Imam sedang mengayu becak yang dinaiki Habib Abu Bakar. Tiba-tiba ada mobil yang menyalip dan memberhentikan becak Pak Imam. Kaget dan sangat khawatir, karena Pak Imam baru membawa Habib Bakar. Kemudian ada lima orang bersorban dan bergamis turun dari mobil. Mereka mengucapkan salam dan mencium tangan Habib Bakar. Salah satu dari rombongan itu mengeluarkan amplop tebal dan memberikannya kepada Pak Imam. Ragu dan kaget, Pak Imam merasa bingung seolah sedang di alam mimpi. Pak, terimalah amplop ini. Jangan ragu, ini rezeki Bapak. Bapak sangat membutuhkannya. Tegasnya. Habib Bakar seketika turun dari becak itu dan memberikan isyarat kepada Pak Imam agar menerima amplop itu. Habib Bakar lalu pergi dengan jalan kaki tanpa sepatah katapun. Pak Imam bergetar tubuhnya sambil berlinang air mata, tangis bahagia wujud syukur kepada Allah SWT.